Halo ko-friends, disini terdapat soal mengenai energi kinetik benda, yang mana pada soal ini diketahui bahwa benda pertama memiliki masa M, atau disini kita tuliskan sebagai M1, dan kecepatannya yaitu V1. Kemudian, benda kedua memiliki masa, disini kita tulis sebagai M2, yaitu senilai 3 kali dari benda pertama. Maka bisa kita tuliskan yaitu 3 kali M1, dan kecepatannya yaitu V2 adalah senilai 2 kali benda pertama, yaitu 2 kalikan dengan V1. Dan pada soal ini kita ditanyakan, berapa besar perbandingan energi kinetik yang dimiliki oleh benda kedua dan juga benda pertama. Dari sini bisa kita tuliskan terlebih dahulu persamaan dari energi kinetik benda, yang mana persamannya adalah EK sama dengan setengah dikalikan dengan masa benda M, dikalikan dengan V2, yaitu kecepatan kuadrat. Maka bila kita tuliskan perbandingan dari energi kinetik benda kedua dan benda pertama sebagai EK2 per EK1, maka bisa kita tuliskan persamannya pada EK2 adalah sama dengan setengah dikalikan dengan masa benda kedua, dikalikan dengan kecepatan benda kedua kuadrat. Dibagi, dan persamaan dari EK1 adalah setengah dikalikan dengan masa benda 1, dikalikan dengan kecepatan benda 1 kuadrat. Dan di sini nilai setengahnya bisa kita coret, dan bisa kita masukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan tersebut, di mana EK2 banding EK1 adalah sama dengan, M2-nya kita masukkan senilai 3 kali M1 dikalikan dengan V2 kuadratnya, adalah 2V1 dikuadratkan, yaitu menjadi 4 dikalikan dengan V1 kuadrat. Kemudian bawahnya, besaran dari M1 adalah M1, dan besaran dari V1 kuadrat adalah V1 kuadrat. Dan di sini variable dari M1 dan juga V1 kuadrat bisa kita coret, sehingga kita dapatkan bahwa EK2 banding EK1 adalah sama dengan 12 banding 1, atau bisa kita tuliskan sebagai EK2 banding EK1 adalah 12 banding 1. Maka dari sini sudah kita dapatkan jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!